Jelang arus mudik lebaran, petugas disub dan pihak KUPT Terminal Purabaya Sidoar, Jawa Timur melakukan cek rutin pada kelayakan armada bus yang akan dipergunakan untuk mengangkut penumpang. Dan dalam pengecekan beberapa ditemukan pelanggaran pada armada bus diantaranya ban yang kanisiran, pengecekan visual, cek lampu hingga ban yang sudah menipis. Dengan kondisi bus yang demikian maka dirasa akan membahayakan penumpang. Petugas akan memberikan sanksi tilang bagi para armada bus yang melanggar bahkan akan meminta kepada pihak armada untuk mengosongkan penumpang yang kemudian mengganti dengan bus pengganti lainnya. Rencananya ram cek layakan armada bus ini akan rutin dilakukan hingga 28 Mei 2019 mendatang. Sebelum kita menjelaskan kelebaran, semua armada yang masuk kondisi bus harus cek kelayakan jalannya. Apa aja Pak yang dicek? Yang dicek itu terutama dari ban, ban belakang, lampu, kaca, kontor punca kaca ada, semuanya harus setap. Kalau terus masuk lampu, penghapus kaca sama kaca depan, kita lihat kalau kondisinya kaca depannya pecah, otomatis kita koordinasi dengan penyidik PPNS di sini. Kita kasih tindakan, kadang kita keluar kosong, kita itu ganti penumpangnya, ganti bus lain. Mungkin masih, ini masih apa itu, belum menjelaskan, min 7 ya, mungkin kurang masih 2 persen lah, sedikit saja yang mengalami tujuan. Yang mengalami tujuan. Yang mengajak, banyak minta awal jendil. Ban belakang, kenapa itu? Kani siran. Kani siran. Berarti nanti segera diganti ya Pak? Lampu dan sebagainya aman? Aman, aman. Lampu, terus apa ini? Dari Jawa Timur, Muhammad Ramadhan, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih.